Kita berdua mau membahas sesuatu yang penting untuk kalian. Ini tuh masalah sebanyak wanita sebenernya. Kok jadi masalah wanita? Iya, toh. Kok bisa? Ketakutan untuk dirigalin cowoknya. Ini nafsuan gitu, lanang-lanang gitu. Masih jaluknya kentang, kentang di diri gitu. Kita kasih cara supaya laki-laki gak kesepian. Gimana? Yang pertama. Dih, rasanya so cantik. Paksudnya. Hai semuanya. Gimana kamerannya, temen-temen? Semoga sehat selalu. Semoga baik-baik aja. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga yang punya pacar langge. Gak diselingkuhin. Yang belum punya pacar. Semoga besok cepat dapet punya pacar. Hari ini aku gak sendirian. Aku sama Marcel. Kita berdua mau membahas sesuatu yang penting untuk kalian. Mampak kamu kalau ngonten sama aku kayak gak ikhlas gitu. Sakit lambung. Mau maaf, Bang. Kalau ngomong sama aku, aku lagi sakit. Kamu harusnya gak terus. Biar aku yang dari Atri ada apa-apa. Mengerti. Kan biasanya kamu terus yang gak dimengerti. Gandian sekarang. Aku ngomong halusnya. Memang kamu gak pernah ngertiin. Gandian. Hari ini kita akan bahas. Gitu suaranya ini. Hari ini kita mau bahas. Gimana caranya biar cowok itu gak selingkuh. Ya. Aku pernah selingkuh gak? Enggak. Oke. Loh ya, makanya kamu harus nge-share gimana caranya biar kamu gak selingkuh. Walaupun aku bentukannya kayak gini. Nyebelin, kasar. Suka main tangan. Suka nendang. Suka nyubit. Suka diotok. Suka ngatahin kuku. Suka pergi sama kakak-kakaan. Suka putih sekarang tuh. Apa? Dulu. Apa? Laki Sarkin belum ganti. Yuk, gimana kalau kita sharing aja gimana caranya laki-laki itu gak selingkuh. Karena walaupun menurut orang aku kayak, ih wanita hebat gitu ya. Tapi tetap di mata Marsa kan aku ada minusnya. Di mata aku sendiri juga banyak minusnya. Di mata orang-orang bahkan kalau kalian misalnya nanya tentang aku ke orang gitu ya. Kalau jelek-jelek ya tergantung orang mana yang kalian tanyain gitu kan. Banyak cewek cantik, cakep, bisa kerja, apa segala macam bisa diselingkuhin. Nah, gimana caranya seorang Marsel dengan wanita seapa adanya ini, itu gak selingkuh gitu loh. Itu masalah sebanyak wanita sebenernya. Kan di masalah wanita? Iya tau. Bisa. Ketakutan untuk ditinggalin cowoknya. Entah itu bentuknya meninggal. Yang paling sering adalah selingkuh. Memilih wanita lain. Meski pikirannya cewek-cewek itu kalau cowoknya selingkuh berarti, ah, ini nafsuan gitu, lanang-lanang gitu. Masih jauh-jauhnya kental, kental, kentalnya diri gitu. Karena kebanyakan cowok itu selingkuhnya selingkuh karena nafsu, kalau jelek karena perasaan nyaman dan lain-lain gitu kan. Stereotermnya dan banyak kasus yang bermunculan kan karena itu. Tapi kamu tau gak sebenernya banyak cowok selingkuh itu bukan karena hubungan seksual, bukan karena nafsunya diri. Terus karena apa? Karena kesepian. Punya pacar tapi hatinya kosong. Ya kenapa dipacarin? Loh, jangan gitu. Itu namanya saat kamu gabut, kamu pengen pergi, kamu minta pacarmu, minta cowokmu buat, ayo pergi aja-janya gitu gak? Itu saat kita menuntut, eh aku tuh pengen ngobrol beli kamu. Eh sebentar ya, aku lagi gak ada waktu nih. Jadi, tidak semua laki-laki selingkuh itu karena pengen kentu kanan-kiri. Pengen kentu, pengen grepe susunnya lontek, pengen grepe jandandi gitu enggak. Gak ada semua laki-laki seperti itu? Memang ada. Cuman basicnya awalnya itu rata-rata ada kesepian. Cowokmu sesangat itu pun juga bisa kesepian loh. Kamu kesepian? Dulu. Tak kasih cara supaya laki-lakimu gak kesepian. Gimana? Yang pertama, kamu selalu menuntut laki-lakimu untuk... Kalau ada apa-apa tuh cerita gitu loh. Pernah gak? Gak pernah kan? Yang pernah selalu laki-laki kan nanyain ke kamu. Yang pertama, disuaiin komunikasimu tuh lancar sama cowokmu. Minimal kalau punya kepikiran apa tuh pelongsek gitu loh. Cerita gitu loh. Jangan sampai laki-lakimu takut terus sama cerita sama kamu. Tapi, aku nitip pesan buat cewek-cewek ini nambahin aja. Kalau menurutmu kan banyak cewek yang jarang nanyain kalau ada apa-apa tuh cerita ke aku gitu loh. Aku tuh juga siap menerima ceritamu. Mungkin banyak cewek yang sudah melakukan itu tapi caranya salah. Kayak, kamu tuh kalau ada apa-apa cerita. Tapi begitu diceritain marah. Tersinggung, betek. Itu juga laki-laki gak suka kan? Maka yang akhirnya banyak kayak gitu. Banyak laki-laki akhirnya cerita masalahnya saat dia sendiri udah ketemu solusinya. Bukan cerita masalah ke kamu untuk minta pendapat. Tapi cerita sama kamu saat sudah ketemu solusinya. Dan itu bahaya. Loh kamu pasangan yang seorang kan dinikahnya juga gitu loh. Ya kamu harus kontribusi saran lah. Nah kalau semua tak ambil sendiri keputusannya. Ini atas untuk apa kamu? Nanti di rumah kamu dianggap. Wah kamu cari sih mau cari mau bantu. Gitu. Nek di luar nyusai. Aduh banku kempes. Aduh bensin ku habis. Gimana ya cara ngantinya ya gitu-gitu. Ya kalau banku kempes aku tetap telepon kamu sendiri. Nabrak. Telepon kamu. Yang kedua. Kesalahan banyak wanita adalah tidak membiarkan laki-lakinya bebas. Akuin. Kalau aku membebaskan kamu doang. Yakin. Apa yang kamu ngerasa gak? Aduh aku sakit lambung jangan ditekan. Bukan perutnya. Mereka mengembangnya. Banyak wanita yang tidak membiarkan laki-lakinya bebas. Salah satu contoh yang nyata. Biar cewek-cewek bisa ngerasain. Sepenting apa dibebaskan. Kalau kamu kuliah. Sedewasa itu. Setua itu loh ya. Sudah tahu mana yang enak, mana yang gak enak. Dipaksa untuk ngambil 24 SKS terus tiap semester. Kuliah dari pagi sampai malam tidak boleh ada istirahat. Gimana rasanya? Ya capek. Capek tuh? Capek. Rasanya tiba-tiba di semester akhir rasanya pengenitahwe. Sama halnya kayak laki-laki. Buat tekan terus. Seningkowelah. Biarkan laki-lakumu bebas memilih. Poin selanjutnya. Yang tidak kalah penting. Ini dibutuhin semua laki-laki. Tunjukkan rasa cintamu. Ke kita. Laki-laki. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa berjuang sendiri. Aku tahu banyak wanita itu mencintai dalam dia. Aku tahu. Cuma apakah tidak alang-alang lebih baiknya juga disampaikan saat laki-laki-laki juga menyampaikan perasaannya gitu loh. Betul. Itu nyambung ke poin yang pertama gitu. Coba. Kontol. Nah itu jadi insecure-nya cowok-cowok. Over thinking. Over thinking. Kesepian-kesepian. Rokok. Paru-paru rusak. Kamu gak tahu? Coba sekarang cepat jawab. I love you. I love you too. Ya aku tahu. Lagi ulangi. I love you. I love you too too. Yang selanjutnya. Apa? Bisa gak? Kalau ketemu kita. Cowok-cowok. Itu jangan cerita tentang kamu saja. Luangkan waktu berdua untuk ngobrol masalah hubungan kita. Gak harus tentang masalah. Gak harus tentang. Aku tadi sama temenku gini-gini. Terus respon kita kan biasanya sama. Oh iya toh. Oh asik ya. Bisa gak luangkan waktu berdua untuk ngobrolin kita berdua. Duduk, tenang, taruh handphone. Ngobrol. Oke? Oke. Yang selanjutnya nyambung. Di paling-paling terakhir. Jangan pernah sungkan untuk memuji cowokmu. Karena cowokmu itu butuh. Wih keren banget loh kamu. Even pulang kantor. Tanpa wajah yang bersanggut itu dipuji juga gitu loh. Terus pulang kerja. Terus melewati sesuatu yang berat. Itu dipuji. Iya ampun. Gantengku pulang. Atau kita puji belum? Belum. Pulang pergi dulu loh. Apa sih yang mau dipuji? Masih ini gitu. Data roasting diriku sendiri. Ini salah satu hal yang membuat laki-laki kesepian. Jangan diikutin. Sarannya. Yang poin selanjutnya. Ini poin terakhir. Tips supaya cowokmu tidak selingkuh. Dress up. Akunya. Iya. Karena apa? Ingat. Banyak sekali pelakor di luar sana yang menunggu hubunganmu sama aku turta. Nunggu celah. Jadi semua celah dia akan lihat. Termasuk apa? Yang gak masuk akal pun yaitu cara dandane. Loh oh tau masak. Wih doa nih dandane kok unui, kok lunti. Gitu banyak. Tapi kamu sadar gak sebenernya? Apa? Selingkuh itu sekarang lebih banyak karena apa? Kayak Raditya Dika pernah bilang. Karena banyak pilihan. Karena cara dapetinnya sekarang lebih mudah. Iya. Gak kayak dulu. Banyak pilihan. Kita bisa di IG. Twitter. Twitter. Dimanapun bisa ke DMCW kan. Kalau pilihannya disedikitin. Kesempatannya disedikitin. Kita bisa memilih gak? Gak bisa kan. Kayak zaman dulu orang-orang mau meh ngobrol aja. Kalau gak ketemu langsung ya lewat SMS. Zaman dulu lagi lewat surat. Zaman dulu lagi lewat merpati. Kuncinya. Daripada cari. Tapi ya caranya supaya laki-laki ku gak selingkuh. Tapi ya caranya supaya aku dicintai terus sama laki-laki ku. Mending toh cari cara noh supaya hubungan cinta kalian tuh gak kosong. Gak yang disini cuma nanya kamu lagi apa? Udah makan belum. Udah makan belum. Dari ini kemana? Hmm. Sayang mau tidur. Yes. Yaudah good night. Karena saat laki-laki atau wanita sebenernya sama. Saat merhati mereka tuh kesepian rasanya. Kayak gak punya pasangan. Dia bebas toh. Orang sepi. Orang gak ada siapa-siapa ya dia bebas mencari orang lain. Ini basically sama kayak laki-laki dan perempuan sebenernya. Lebih baik. Mengkualitaskan hubungan kalian. Ngobrol. Lungguh. Rakyat tanggung. Maka nih aku suka melihat laki-laki dan perempuan pacaran mereka ngerokok berdua. Ya memang itu dikesehatan gak baik. Tapi kelihatan intim banget gitu. Eh ternyata punya pasangan bisa seperti itu juga. Bik ngopi berdua bayangnya gak? Kenapa laki-laki sama perempuan itu jarang klik kalau ngobrol? Karena habitnya juga beda. Bayangnya gak ini habit disamain. Pola pikir akhirnya sama. Bertahan laki tanpa tahun. Masih ya. Jadi gitu caranya teman-teman. Semoga kalau dilakukan kalian jadi gak seringkuh hubungannya jadi langgeng. Jadi awet-awet terus gitu ya. Tapi aku mau nanya nih. Tadi kan case-nya kan gak ada case khusus nih. Kalau misalnya agak erang. Apakah cara yang tadi mbak sebutin ampun? Bisa. Tetap bisa? Bisa. Tergantung laki-laki ini. Iya. Case paling beratnya apa? Luangkan waktu berdua tuh. Karena gak bisa karena gak ketemu kan? Makanya ada sleep call. Sleep call tuh bukan... Ih anjing ngomongin sleep call sampe jam 2 pagi. Telepon 7 jam, 8 jam. Waktu orang-orang yang LDRN pasti yang paling tau rasanya gimana. Itu penting. Yang penting jangan di capture dan dibikin instastory. Karena banyak orang yang akan iri. Terus aku mau. Ah masa dia hubungannya baik-baik aja. Ah rusak ah. Iya betul. Betul. Jadi apa kunci LDR? Kunci hubungan langsung. Justru malah hubungan yang ketemu langsung terus benar-benar banyak masalah. Bukan yang LDR. Karena? Ya karena ketemu langsung. Crash-cash all langsung. Crash-cash all langsung. Gak bisa lari. Kalau LDRN kan pura-pura ketiduran bisa. Pura-pura gak bales. Sorry-sorry. Itu kan bisa untuk ngeridem emosinya si cewek. Ya negatifnya ada, positif pasti ada. Membangun cinta tuh gak sesulit itu. Yang sulit itu egois gitu loh. Makanya yang pentingnya pendekatan dulu yang lama. Pendekatan 6 bulan, 3 bulan tuh cukup kok. Kita setahun nih. Yang dibahas tuh. Jadi itu kiat-kiatnya. Kalau dilakuin semoga sukses. Kasih reviewnya di kolom komentar kalau udah melakukan ini. Oh iya mbak ternyata hubunganku lebih berkualitas dengan orang yang mas Marcel. Betul, betul, betul. Cek banget suara. Ini yang berhasil kalian. Kita cuma membantu kalian untuk mendapatkan cinta kalian. Kita cek konten kali ini. See you in the next video. Bye.